Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semuanya gimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat-sehat saya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa kembali lagi di ziwarum channel ya untuk video kali ini kita akan menengok proyek calon makam Sri Sultan Hamengkubwona ke-10 sambil jalan-jalan pagi naik turun tangga yang ada di komplek makam makam raja-raja Imogiri sekedar informasi komplek makam raja-raja Imogiri ini adalah pemakaman raja-raja keraton Jogja dan Solo untuk yang raja-raja keraton Jogja berada di sebelah timur sedangkan makam raja-raja Solo di sebelah baratnya ya yang kita pantau kali ini adalah calon makam Sri Sultan Hamengkubwona ke-10 yang berada di paling timur dari komplek makam raja-raja di Imogiri ini kita mantaunya dari luar saja ya karena kita tidak dapat masuk kecuali dapat izin dari pihak kak kraton itu di jendela calon makam itu sudah ditulis ya tidak boleh masuk tanpa seizin dari pihak kraton begitu Oh ya untuk proyeknya ini sampai sekarang masih berjalan dulu sempat juga terkena longsor ini sebelah timurnya juga dan ada beberapa bangunan yang dibukar lagi karena ada sesuatu yang tidak sesuai itu menurut salah satu abdi dalam yang kebetulan lewat disitu pas nyabut disitu saya wawancari sebentar begitu bilangnya yang sebelah paling timur tembok paling timur itu katanya tidak sesuai dan nanti akan dibongkar lagi tanpa panjang lebar lagi mari kita sahikan video selengkapnya mohon maaf ya jika dalam narasi yang sedikit ini banyak kata-kata yang tidak berkenan sekali lagi saya mohon maaf ya cek ide selamat menikmati 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 selamat menikmati